bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel nyabah peran untuk video kali ini saya akan mencoba membuat antena darurat atau antena emergensi itu sebuah antena pengarah atau antena Yagi tiga elemen ya di antena darurat Hai dengan bahan yang sangat simpel dan sederhana untuk gambarnya seperti ini Hai jadi antena Yagi ini menggunakan open dipole ya tidak menggunakan eh gamma match untuk driver ovennya tapi saya menggunakan open daipool karena emang dibuat sesimpel mungkin untuk hal yang emergensi Oke seperti ini ini rumusnya Hai mudah-mudahan bisa dimengerti Hai untuk bahannya saya menggunakan pipa aluminium bekas jemuran ya diameter 1,5 dengan panjang 1 meter kawat tembaga diameter 2 mili dan PCB polos ya PCB blok nah kurang lebih 6 cm untuk bahan segitu aja kita lanjut eh kita langsung saja ke pembuatan sekarang kita potong kawat sepanjang dulu kawat sepanjang 95 cm 100 cm 51,5 sebanyak dua buah hai 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 potong terpotong untuk driver untuk driver Hai in driver ke satu sekarang kita potong untuk driver kedua untuk driver kedua Hai potong sepanjang 100 cm oke seperti ini lanjut kita potong untuk bagian driven yaitu 51,5 kali dua di dua biji 51,5 oke ah satu lagi potong 51,5 juga tuh koma lima untuk pemotongan kawat sudah selesai kita tinggal pemasangan ke pipa ammoniumnya pertama kita masukin kawatnya ke lubang ini untuk driver pertama yaitu panjang kawat 95 seperti ini tablet seperti ini untuk pengikatnya yuk kita gini kita kencangkan ya jadinya seperti ini oke jadinya seperti ini ya kita putar di kencang lanjut kita pasang driven yang kedua sepanjang 100 cm ya kita masukin driver yang kedua panjang 100 cm dan ikat lagi seperti tadi ya kita ikat lagi seperti tadi kayak gini kita kencangkan kita balik kita balik kita putar lagi eh eh huh Oke sudah Seperti ini Setelah selesai Pemasangan driver Kedua driver Kita lanjut Untuk pemasangan Driven Untuk driven ini Kita taruh PCB disini Kita taruh PCB disini Oke Sekarang lanjut Kita ke bagian driven Kita potong dulu PCB blok PCB kosong Kurang lebih panjang 6 cm Lebar 1 cm atau 2 cm Boleh Sepasi Ini dikupas Sepanjang 1 cm Ukuran 1 cm Nanti Kawat yang tadi Untuk driven Yang 51,5 cm x 2 Kita solder disini Nah ini Karena antena ini jenisnya Open daipo Seperti ini Oke 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 lanjut Kita ke penyolderan Kita kasih timah dulu Kawatnya Seperti ini Itu lagi Kasih timah luga Oke Seperti itu Lanjut Lanjut Kita kasih timah PCB nya Oke Kita pasang Kita pasang Seperti ini Seperti ini LSI timah Banyak Tidak lepas Oke Seperti ini Kita pasang Satu lagi Pasang 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 Oke Seperti itu Kita kasih timah Timah Sekelilingnya Oke Seperti ini Sudah terpasang Semua Kalau itu Kita pasang Ke antenanya Kita pasang Sini Ke boom nya Kebetulan ini Sudah saya kasih lubang Kita repeat Seperti itu Sudah terpasang Seperti ini Seperti ini Kita tinggal Kasih kabar Oke Selesai Sudah Pembuatannya Kita pasang kabar Selesai 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 seperti itu kita tinggal coba pengetesan Oke kita coba tes Ini nya SWR 1 banding 1,3 selamat menikmati oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat nantikan video saya selanjutnya jangan lupa subscribe, like, komen, and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati